Salam Sejahtera, Tajuk Berita, Ambil Positif Setiap Teguran, Dayang Nurfaiza Penyanyi Bersuara Emas, Dayang Nurfaiza, 41, Berpandangan, Seorang Penyanyi Perlu Menerima Secara Positif Setiap Teguran Yang Dilemparkan Terhadap Nyanyian Atau Mutu Persembahan Mereka Kata Dayang, dia yakin kritikan dan teguran tidak lain hanya akan menguatkan dan melahirkan penyanyi yang berkualiti dalam pelbagai aspek termasuk vokal dan persembahan Juri satu-satunya pertandingan nyanyian ibarat pendidik mereka kena tegas Namun dalam ketegasan tersebut mereka kena tahu kaedah untuk seimbangkan antara positif dan negatif Mereka perlu susuli kritikan itu dengan kaedah yang memperbaiki kelemahan penyanyi yang mereka tegur Kalau seseorang juri itu menegur mana-mana peserta bermaksud mereka sayangkan peserta tersebut Dia mahu penyanyi itu perbaiki kelemahannya Nasihat saya kita perlu pandang pada sudut positif apabila berdepan teguran disebalik perkara negatif ada positifnya katanya Mengulas tentang kelantangan penyanyi dangdut Mas Idayu Menegur salah satu pesangan peserta rancangan Family Duo Naim Daniel dan Sisi Iman baru-baru ini Dayang memberikan jawaban tersendiri Saya faham dengan situasi yang dilalui kedua-dua pihak Saya harap Sisi dapat menerima apa yang berlaku sebagai asam garam dunia seorang penyanyi Lihat pada sudut positif anggap saja teguran yang diterimanya itu sebagai nasihat Mas Idayu kepada dia dan Naim Saya faham apabila mengikut satu-satunya pertandingan Hati kita rapuh saya harap teguran tersebut dapat menguatkan jiwa dan emosinya Insya Allah katanya lagi Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng Semoga bermanfaat Terima kasih Berjumpa di video seterusnya